Salam jumpa untuk kita semua, perkenalkan nama lengkap saya di akun Clementius Anselmus Loba, biasa disapa Tian. Saya berasal dari Peruki Maria Bunda Selalu Menolong Kamba Jawa, saya memilih moto karis yang direfleksikan dari kisah para rasul pasal 4 ayat 33-34. Kata karis memiliki dua arti yakni rahmat atau karunia dari Tuhan dan juga syukur atau terima kasih sebagai balasannya. Saya menyadari seluruh jalan panggilan saya sampai saat ini merupakan karunia atau rahmat dari Tuhan. Dan kini geliran saya untuk membalasnya dengan bersyukur dan berterima kasih atas rahmat yang telah Tuhan berikan itu. Doa dan dukungan dari saudara-saudari semua merupakan kekuatan bagi saya. Terima kasih dan jah bless you all. Perkenalkan saya Diakon Aprianus Yohanes Maya dari Kongregasi Redem Turis. Saya selalu di Sapa Apri. Saya berasal dari Peruki Santo Arnodus Jansian Tambolakas, Sumba Barat Dayak, Keeskupan W.E. Tebula. Pada momen misatabisan imamat diwara, saya memilih moto tabisan saya dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bab 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Refleksi singkatan tentang moto saya adalah perjalanan hidup saya tidak singkat begitu panjang. Saya melalui berbagai macam tantangan baik yang dari diri saya sendiri maupun dari luar. Dan itu terangkum dalam moto saya, segala perkara ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mohon doanya semoga panggilan imamat tu ke depan senantiasa subur dan menjadi saluran tangan Tuhan untuk umat yang kulayani. Semoga Tuhan memberkati, salam siang untuk kita semua. Salam jumpa, perkenalkan nama saya Emanuel Theodorus Bulu CSSR. Saya biasa disapa diakon iman CSSR. Saya berasal dari paroki katedral roh kudus W.E. Tabula. Moto saya, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kata-kata ini atau kalimat ini sangat menarik dalam perjalanan hidup saya, teristimewa dalam panggilan saya. Saya menyadari bahwa saya sebagai manusia yang lemah dan rapu tidak berdaya di hadapan Allah. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Allah yang memilih dan menyempurnakan kelemahan-kelemahan saya ini dalam kuasanya yang sempurna. Oleh karena itu, pada kesempatan yang istimewa ini, saya dengan hati yang tulus memohon doa dan dukungan dari konfrater, sahabat, keluarga, dan saudari-saudara semuanya. Tuhan memberkati kita. Salam jumpa, saudara-saudariku. Saya di akun John Richard Lesu, CSSR. Biasa disapa di akun Ical. Berasal dari paroki Santa Maria Hatita Bernoda Bani Ona, Kuskupan Larantuka. Bagi saya, panggilan itu merupakan cara bagi Tuhan untuk menjadikan saya dan kita semua sebagai murid yang dikasihinya. Sehingga tak ada keraguan apapun soal perlindungannya dalam panggilan saya. Bahkan menjelang kematiannya disalib ketika Yesus melihat ibunya bersama murid yang dikasihnya. Yesus berkata kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Pernyataan ibu, inilah anakmu. Bagi saya merupakan berkat bonus yang diberikan oleh Yesus bahwa Yesus tidak hanya memperkenalkan murid yang dikasihnya kepada ibunya. Tetapi lebih dari itu, dia mempercayakan seluruh perjuangan hidup murid tersebut ke dalam perlindungan dan pertolongan Bunda Maria. Demikian juga dalam proses panggilan saya, saya sungguh merasakan pertolongan yang luar biasa dari Bunda Maria. Saya memilih moto tabisan saya, Ibu, inilah anakmu dari Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sebagai bentuk ucapan syukur saya atas pengalaman masa lalu saya sekaligus sebagai ungkapan harapan hati saya bahwa Bunda Maria akan selalu menjaga dan menolong saya dalam proses panggilan ini. Untuk semuanya itu, saya mohon doa dan dukungan dari Bapak Mama sekalian untuk mendoakan saya supaya saya tetap kuat dan setia seperti Bunda Maria yang selalu setia dari proses lahir anaknya sampai pada wafatnya disalib. Semoga berkat dari sang penebus dan doa dari Bunda Maria selalu melimpa ke atas hidup kita semua. Tuhan memberkati.